Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Allah kita bukanlah Allah yang membingungkan anak-anaknya karena dia adalah Allah yang memberitahukan kepada kita segala hal yang perlu kita ketahui. Mungkin pertanyaan kita, apa sih yang Allah mau beritahukan buat kita? Hal-hal sederhana misalnya. Salah saya katakan begini, Allah beritahu kepada kita bagaimana agar kita kuat. Kadang-kadang dalam banyak hal dalam hidup ini, Tuhan tidak langsung kerjakan mujizat tapi dia tuntun kita bagaimana kita kuat. Karena selalu saya bilang bahwa mujizat itu pasti dan concern Allah, tujuan Allah, hal yang paling mendasar dalam diri Allah. Bukan sekedar bagaimana mengerjakan mujizat, tapi bagaimana kita makin hari makin kuat, makin hari makin dewasa, makin hari makin mengerti kendak Allah, makin hari makin berjalan di dalam jalan-jalannya Allah. Haleluya. Jadi yang pertama, ia beritahukan kepada kita bagaimana agar kita dapat kuat. Yang kedua, bahkan ia mau beritahukan bagaimana kita menempuh hari depan kita yang penuh harapan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah tidak pernah rancangkan hari depan yang gelap. Allah tidak pernah rancangkan hari depan yang gagal. Bahkan ketika masa lalu kita gagal, bukan berarti hari depan kita akan gagal. Selalu saya katakan, bosetan bisa saja coba hancurkan masa lalu kita. Tapi dia tidak pernah berkuasa untuk menghancurkan hari depan kita. Karena kalau kita bertobat, Tuhan akan beritahu buat kita bagaimana kita menempuh hari depan yang penuh harapan. Dan yang ketiga, ia juga mau beritahukan kepada kita keputusan-keputusan yang harus kita ambil dalam hidup ini. Karena kalau kita mau jujur, banyak kali kita gagal, banyak kali kita susah, banyak kali kita menerita, karena kita terlalu banyak ngambil keputusan berdasarkan kekuatan kita sendiri. Lalu kemudian kita lihat sendiri keputusan yang kita ambil. Bukanlah keputusan-keputusan yang berkualitas. Nah, kalau saja kita mau dengar suara Tuhan, kalau saja kita mau ambil waktu tenang, teduh sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan, ialah Tuhan yang bukan hanya memberitahu bagaimana agar kita kuat, bagaimana kita menjalani hari depan yang cemerlang, tapi dia juga mau memberitahukan kepada kita keputusan-keputusan yang terbaik yang harus kita ambil dalam hidup kita. Dan yang keempat, dia juga mau memberitahukan kita apa hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang kita bingung, Tuhan, dalam keberadaan saya, di tengah masalah saya, kadang-kadang saya cuma Tuhan berkati saya, berkati saya, apa sih Tuhan yang Tuhan mau untuk saya dapat menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mau sederhana, Tuhan mau kita tersenyum, kadang-kadang Tuhan mau kita bersuka cita, kadang-kadang Tuhan mau kita ngampunin, kadang-kadang Tuhan mau kita kuat, kadang-kadang Tuhan mau supaya kita tetap melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mau kita meninggalkan keegoisan kita Dan karakter-karakter kita yang jelek Dan kalau roh kudus memberitahukan kepada kita segala hal Yang Tuhan kendaki untuk kita kerjakan Suratku yang kasih dalam Tuhan Saya percaya hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh pengharapan Jalan kita makin hari makin naik Dan hidup kita makin hari makin menjadi berkat Haleluya Selamat datang dalam program kita hari ini Harian Tuhan Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita Langkah-langkah ke depan kita Penundungan kepastian, kemenangan, berkat mujizat Dan perkara-perkara yang besar Haleluya Dan dalam program ini Kita sudah membahas tentang Tuhan memberitahukan Karena itu yang kita imani dalam hidup kita Allah kita bukan Allah yang diam Allah kita adalah Allah yang memberitahukan segala sesuatu kepada kita Sehingga jalan kita Senantiasa menyenangkan hatinya Haleluya Nah saya ingin kasih dalam Tuhan Dalam pembahasan kita tentang Tuhan memberitahukan Kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 11 Yeremia pasal 11 Ayat yang ke-18 Yeremia 11 ayat 18 sampai 23 Demikian firman Tuhan Yeremia pasal 11 Ayat 18 sampai 23 Demikian firman Tuhan Di bawah judul perikop Nyawa Yeremia terancam di Anatot Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku Maka aku mengetahuinya pada waktu itu Engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku Ayat yang ke-19 dari Yeremia 11 ini Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak Yang dibawa untuk disembeli Dikatakan selanjutnya Apa? Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya Marilah kita melenyapkan dari negeri orang-orang yang hidup Sehingga namanya apa? Tidak diingat orang lagi Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil Yang menguji batin dan hati Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku Lalu kita lihat selanjutnya Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang anak Thoth Yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan Janganlah bernubuat demi nama Tuhan Supaya jangan kau mati oleh tangan kami Ayat 22 Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Sesungguhnya aku akan menghukum mereka Pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang Anak-anak mereka laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan Tidak ada yang tinggal hidup diantara mereka Sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang anak Thoth Pada tahun hukuman mereka Ayat 18 Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku Maka aku mengetahuinya Nah, selain ku yang kasih dalam Tuhan Yeremia sudah menghadapi masa-masa yang berat Masa-masa yang sukar Masa-masa yang berbahaya Masa-masa yang penuh ancaman Tapi dia bilang Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku Maka aku mengetahuinya Sehingga kalau Yeremia tenang Bukan karena dia hebat Tapi karena Tuhan sudah bicara kepadanya Kalau Yeremia tidak panik Bukan karena Yeremia luar biasa Tapi karena Tuhan sudah memberitahukan kepadanya Nah, itulah hidup Kristen itu Hidup Kristen bukan hidup yang panik Nah, ini bukan karena Oh, ya saya hebat Saya tidak panik Oh, saya serahin sama Tuhan Bukan Karena kita dengar suara Tuhan Kita dengar Tuhan menuntun kita Kita diberitahu oleh Tuhan Hal-hal yang harus kita buat Kita diberitahu kepada Tuhan Hal-hal yang akan terjadi Kita lihat bagaimana Musa ketika ada di depan laut teberau Oh, orang-orang Israel sudah ketakutan Orang-orang Israel sudah marah Orang-orang Israel sudah begitu emosi terhadap Musa Dan berkata Musa, apa kurang kuburan di Mesir Sampai kau biarkan kami mati di padang belantara seperti ini Kami mau kembali pulang ke Mesir Lalu mereka mulai mengangkat pemimpinan untuk membawa mereka ke Mesir Tapi ini yang Tuhan bilang sama Musa Musa jangan takut berdila tetap Lihat keselamatan daripada ku Orang Mesir yang kamu lihat hari ini Tidak akan kamu lihat lagi sampai selama-lamanya Sudara ku yang kasih dalam Tuhan Tuhan kasih tahu sama Musa langkah apa yang harus diambil Tuhan bilang sama Musa Angkat tongkatmu itu Dan ketika tongkatmu terangkat Maka laut itu akan terbelah Sudara ku yang kasih dalam Tuhan Ini yang saya mau beritahu Dalam hidup ini seringkali banyak orang jadi emosional Jadi panik, kenapa? Karena tidak mendengar Tidak mengerti Apa yang Tuhan kendaki baginya Allah kita adalah Allah yang memberitahukan kepada kita Segala hal yang perlu kita ketahui Pertanyaannya Bagaimana kita dapat mengerti hal-hal yang Tuhan ingin nyatakan buat kita Yang pertama Kita harus pekaakan suara roh kudus Kita tidak akan pernah bisa mendengar tuntunan Tuhan Kita tidak pernah akan bisa mengerti Kalau Allah memberitahukan sesuatu buat kita Kalau kita tidak ada waktu bersekutu dengan Tuhan Karena kita akan pekaakan suara roh kudus Kalau kita ambil waktu teduh Baca Alkitab Berdoa Merenungkan firman Tuhan Mendengarkan Tuhan bicara Lewat suara hati nurani kita Lalu menuntun langkah-langkah kita Ini yang saya bilang pengurapan roh kudus itu Saat-saat dimana roh kudus ambil alih hidup kita Saat-saat dimana roh kudus menyatakan kepada kita hal-hal yang perlu Jadi suratku yang kasih dalam Tuhan Bagaimana kita dapat mengerti hal-hal yang Tuhan ingin kita ketahui Kita harus pekaakan suara roh kudus Karena roh kudus itulah yang akan menuntun kita Yang akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang perlu kita ketahui Yang kedua bagaimana kita dapat mengerti hal-hal yang Tuhan ingin kita ketahui Kita harus banyak bergaul dengan firman Tuhan Tadi sudah saya katakan Tanpa bergaul dengan firman Tuhan kita bisa sesaat Tanpa bergaul dengan firman Tuhan kita tidak akan mendengar suara Tuhan Suratku ada banyak orang-orang yang ngeri sekali dia bilang begini Saya sih tidak perlu baca Alkitab Saya doa Tuhan langsung bicara kok sama saya Waduh itu ngeri sekali Suratku yang kasih dalam Tuhan Selalu saya bilang firman adalah standarnya Firman adalah barometernya Kita tahu sesat atau tidak justru dari firman Karena Allah tidak akan dalam tanda petik pewahyuan baru yang bertentangan dengan firman Semua pewahyuan yang didapat orang hari-hari ini Adalah pewahyuan yang membuktikan bahwa firman Allah yang Reconfirm from God Allah mengkonfirmasikan firmannya kembali Sudara ku yang kasih dalam Tuhan Kita harus pekakan suara roh kudus Kita harus banyak bergaul dengan firman Tuhan Dan yang ketiga Bagaimana kita dapat mengerti hal-hal yang Tuhan ingin kita ketahui Kita harus hidup dalam kesucian Sudara-sudara Aduh kita tidak akan pernah bisa mendengar suara Tuhan Kalau kita tetap mau hidup dalam dosa Kita mau hidup dalam kejahatan Kita mau hidup dalam kedendaman dan kepahitan Tidak bisa Karena itu ayo mari hidup dalam kesucian Makanya setan ingin sekali Sudara marah-marah Setan ingin sekali kau dendam ada dalam kepahitan Karena dengan itu kau gak bisa dengar suara Tuhan Saya tak ingin sekali kau pacaran dengan orang yang tidak seiman Lakukan hubungan seks sebelum nikah Lakukan onani Masturbasi Nonton blue film Tujuannya cuma sederhana Supaya sudah jadi orang Kristen yang bingung Yang gak mengerti tuntunan Tuhan Karena kalau kita hidup dalam kesucian Tuntunan Tuhan makin nyata dalam hidup kita Dan yang keempat Bagaimana kita dapat mengerti hal-hal yang Tuhan ingin kita ketahui Kita harus aktif dalam melayani Tuhan Karena kita cari kerajaan Allah Serta kebenaran terlebih dahulu Semuanya akan ditambahkan buat kita Kita aktif dalam melayani Tuhan Maka Tuhan juga aktif Dalam membungkus hidup kita Di dalam terang kemuliaannya Sehingga hidup kita tidak terseret Hidup kita tidak jatuh Hidup kita tidak terombang ambingkan Tapi hidup kita berjalan terus Di dalam rencananya yang mulia Haleluya Sudara kuengkasih lem Tuhan Kita tidak sendiri Tuhan mau memberitahukan hal-hal yang perlu bagi kita Karena itu sudah kuengkasih lem Tuhan Jadikan Tuhan segalanya Karena dia adalah gunung batu kekuatan kita Haleluya Sudara kuengkasih lem Tuhan Jika selain di lainnya lebih jauh Hubungi kami melalui telepon Hubungi kami melalui surat Kunjungi website kami Karena kami ada Untuk membawa Bapak Ibu Suras Nanti asal lebih dekat pada Tuhan Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa Haleluya Secara khusus melalui program ini Juga saya mau berdoa Buat setiap serangan sakit Setiap serangan berbaban berahan Karena saya percaya bahwa bagi Allah Tidak ada perkari mustahil Nah sudah sudah ingin didoakan secara khusus Boleh taruh tangan kanan sudah di dadah Dan kita akan berdoa Mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus Hamba doa buat yang sakit Hamba doa buat yang berbaban berat Hamba doa untuk setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dadah Karena butuh mujizat Karena butuh kesembuhan Karena butuh damai, ketenangan, kekuatan Bahkan mungkin hari ini sedang bingung Butuh Tuhan menuntun langkah-langkah mereka Butuh Tuhan mengarahkan keputusan-keputusan yang harus mereka ambil Butuh Tuhan memberikan kepastian untuk langkah-langkah di hari depan mereka Bapak berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jama Sehingga hari ini boleh menjadi hari kekuatan Hari kemenangan, hari mujizat Hari di mana kami dapat berkata terima kasih Tuhan menuntun langkah kami setiap hari Di dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Surah gue yang kasih dalam Tuhan Kita sudah berdoa Ingat Tidak pernah Allah-Allah yang menepati janjinya Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka citalah Menghadapi segala perkara Karena kita tahu Yesuslah penghiburan kita Yesuslah sumber damai sejahtera kita Dan di dalam Yesus Kita lebih daripada orang-orang yang menang Doa saya menyertai saudara Sampai berjumpa pada program berikut Dan jangan lupa Jadikan hari ini Harinya Tuhan Haleluya Terima kasih